Bang Pokemon warna hitam, jangan lupa Necrozma. Oke, mari kita mulai dari yang tipe api dulu. Di sini ada Houndoom, Alolan Marowak, dan Sendelur. Bulu Houndoom semuanya warna hitam. Ditambah tanduk di tubuhnya jadi kayak anjing neraka. Sendelur adalah siluman lampu gantung. Bagian kerangkanya warna hitam dan sisanya ada api warna biru atau oran. Kalau Marowak, warna tubuhnya lebih ke hitam kecoklatan. Ada yang ketinggalan temennya Houndoom bernama Luxray. Tapi dia ini tipe listrik, seluruh tubuhnya hanggir warna hitam. Pokemon listrik lainnya ada Zekrom, Surkity, dan Zepstrika. Kalau Zepstrika kalian pasti gak tau ya, ini adalah kuda zebra berwarna hitam putih. Cuman motif putih dan bulunya lebih zigzag seperti aliran listrik. Surkity adalah siluman kabel yang bentuknya kayak pohon. Tubuhnya berwarna hitam seperti kabel pada umumnya, kayak kabel listrik itulah. Sedangkan Zekrom, seekor naga yang tubuhnya semua berwarna hitam, seakan terbuat dari logam. Dan dia punya ekor besar seperti turbin yang bisa menghasilkan energi listrik. Lihat tuh, bisa nyala-nyala kayak powerbank. Selanjutnya, Pokemon hitam bertipe terbah. Ada Tukenon, Murkrow, dan juga Galarian Moltres. Tukenon punya bulu yang 70% berwarna hitam. Ditambah paruh warna-warni yang bisa mengeluarkan panas. Murkrow seluruh tubuhnya berwarna hitam, kecuali paruh dan kaki. Tapi setelah melihat Galarian Moltres, warna Murkrow tadi lebih ke birodongker. Beda sama Moltres ini. Bulu warna hitam dan merah, ngasih kesan jahat dan mewah. Selanjutnya bertipe psikik, ada Armored Mewtwo, Gotita, dan juga Necrozma. Mempunyai bentuk tubuh seperti kristal yang berwarna hitam. Gotita seperti boneka yang mempunyai nuansa gotik. Kalau Mewtwo sih warnanya pink keunguan ya. Dia pengen ikutan, jadi pake baju robot warna hitam. Tipe psikik lainnya ada Anaun. Dia Pokemon yang berbentuk huruf warna hitam. Jadi seperti alfabet, kurang lebih ada 28 bentuk Anaun. Kita lanjut ke Pokemon Air. Ternyata jarang yang ada warna hitamnya. Disini ada Empoleon yang warna tubuhnya dominan warna hitam. Mirip kayak penguin beneran. Kalau Inteleon, bagian hitamnya ada di tangan dan kaki aja. Jadi kayak pake sarung tangan dan celana. Sedangkan Green Ninja yang ini ikut-ikutan aja. Mentang-mentang dia shiny. Lanjut ke Pokemon kegelapan yang rata-rata warnanya dominan hitam. Ada Zoroak yang mempunyai bulu hitam pucat dengan rambut tebal warna merah yang terikat. Ada juga Ambreon, kucing hitam dengan beberapa tanda yang glow in the dark. Lalu Darkrai, Pokemon Mysterious yang tubuhnya seperti bayangan hitam serta juga berombak-ombak. Pokemon kegelapan berwarna hitam lainnya ada Ghazlord, Hydreigon dan juga Obstagoon. Kombinasi warna bulu hitam dan putih serta muka yang sangar, Obstagoon mirip banget kayak Rockstar. Hydreigon kombinasinya warna hitam dan ungu. Kombinasi warna yang sering dipakai untuk memberi kesan kuat. Begitu juga dengan Ghazlord, seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dengan aksen kuning dan biru. Pokemon hitam lainnya yang pengen ikutan ada Shiny Rayquaza dan Charizard. Kalau yang ini bukan warna asli, tapi Charizard juga punya warna hitam saat berevolusi menjadi Mega Charizard X. Sekaligus menjadi Pokemon hitam bertipe naga bersama Regidrago. Oh iya, katanya bentuk naga dari Regidrago itu adalah kepala Charizard loh. Coba kita lihat dari dekat, mirip gak kepalanya tuh? Hmm, ternyata lumayan mirip ya. Kita berakhir di Pokemon warna hitam yang paling lucu. Ada Snorren, Scatterbug dan juga Pancam. Menurut gue, mereka bertiga mempunyai ekspresi wajah yang sangat lucu. Dan karena sekarang gue juga lagi pake baju hitam, langsung aja kita foto. Besok kita konten apa lagi ya? Coba komen.